Untuk webinar yang seri 4 ini kami akan mendiskusikan atau kita akan mendiskusikan tentang grassroots inisiat untuk kita elaborasi Mbak Sylvie dari UNPAR. Mbak Sylvie juga saya tahu beliau juga banyak mengguruti isu-isu yang non-tradisional, isu human rights, isu tentang kota, isu tentang ekologi, dan seterusnya. Prof. Tirta dan Kang Ade, terima kasih sudah dihundang. Ini slide-nya mau dari situ atau dari saya? Boleh, saya sudah jadikan co-host, bisa share dari situ Mbak. Silahkan. Oke, saya coba ya. Ya, oke. Silahkan. Terima kasih sekali, dan ternyata arrangement dengan Mbak Rani duluan itu menurut saya klop banget, karena apa yang disampaikan Mbak Rani tadi, banyak yang memang akhirnya akan nyambung ke presentasi saya. Jadi kalau Mbak Rani berada di tataran konseptual, saya mungkin akan membawa sedikit ke agri praktis dengan memasukkan pengalaman-pengalaman saya selama ini terkait dengan isu tentang civil society. Saya ambil judul Working in the Crowded Battlefield, Civil Society in the Global Pandemic Issue. Kenapa? Karena saya melihat kita tuh sekarang, ya sekarang kan banyak jargon-jargonnya adalah fight ya. fight corona, fight. Nah, tapi saya tidak memakai kata fight di sini, karena seperti tadi Mbak Rani katakan bahwa kita harus bekerja sama, jadi yang kolektif self-help itu. Jadi kita akan butuh untuk bersama-sama, gitu. Karena semakin nyata bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri. Oke, sebelum lanjut, saya ingin sedikit memperkenalkan background saya, karena ini akan mempengaruhi pembicaraan saya pagi ini. Saya S1 skripsinya high poll banget, Iran's Foreign Policy. Lalu S2 saya jalan-jalan ke public policy. Lalu S3 saya balik lagi ke NGO dan policy, bagaimana NGO mempengaruhi policy. Jadi mungkin saya akan lebih banyak berada di tataran bagaimana pemerintah dan civil society itu berinteraksi. Jadi lebih ke arah sana. Oke, kita masuk ke sini. Saya ambil dari WHO, Response on Pandemic. WHO dan kalau misalnya teman-teman yang mahasiswa kan, kalau kita bicara tentang peacekeeping, peacebuilding, itu biasanya suka ada lingkarannya kan, urutan-urutannya. Dari satu tahap ke tahap lain, lalu apa, lalu apa, lalu dia berulang kembali. Nah, ternyata itu udah stylenya PBB gitu ya. WHO juga mengeluarkan hal yang mirip untuk pandemi, dimulai dari recognize the event, jadi mengakui dulu bahwa pandemi, kemudian assessment, lalu contain, kalau contain itu rapid reaction yang dikeluarkan, lalu mulai mitigate. Nah, ini kayaknya kita lagi di sini nih, karena mitigate ini involve non-pharmaceutical intervention. Jadi, intervensi-intervensi yang sifatnya seperti tadi, social distancing, self-quarantine, closure, masih banyak yang lainnya, yang secara sosial bisa diinisiasi. Jadi, tidak harus melibatkan expert atau seorang ahli kesehatan. Lalu, kemudian lanjut ke recovery and prepare for subsequent waves. Membaca grafik ini agak, karena sudah ada recovery and prepare for subsequent waves. Jadi, yang tadinya kita berpikir bahwa, halo, saya akan kuliah dari rumah itu sekitar 1-2 bulan. Nah, ini mulai harus bertanya-tanya nih, apakah memang itu 1-2 bulan gitu. Tadi Mbak Rani sudah mengatakan denormalisasi, atau orang juga sudah mulai berkata tentang the new normal, hal-hal seperti itu sudah mulai muncul gitu. Maka, kita harus menerima dengan logo mungkin bahwa bekerja seperti ini bisa jadi berlanjut gitu. Dan itu PR-PR dari universitas-universitas juga. Nah, satu hal lagi yang saya sadari dalam perjalanan karir saya adalah saya sangat tertarik dengan aktor, analisa aktor. Dan oleh karena itu, saya di sini memasukkan bahwa siapa sih aktor-aktor yang needs to be involved gitu. Dan, karena tadi mulai dari WHO, jadi atasnya international organization, bukan atas dalam arti otoritas, tapi daerah meningkup yang lebih besar. Kemudian ada state. Nah, state ini, saya coba bagi menjadi lapisan-lapisannya. Ada central government, provincial government, and municipality, atau district government. Lalu, setelah itu ada civil society. Susunan ini lebih karena cakupannya, bukan karena hirarki. Saya tidak ingin melihat ini sebagai hirarki, tapi lebih karena luas cakupannya. Saya akan menyorot terutama di municipality, atau district government, dan civil society. Kenapa? Pertama, karena memang kalau kita lihat, dari Wuhan pun, sampai sekarang yang kita alami, karena besarnya dan kompleksnya permasalahan yang harus ditangani, tidak mungkin dilakukan dalam skala yang besar. Karena setiap daerah akan memiliki karakteristik sendiri. Kita lihat di Indonesia sekarang, akhirnya inisiatif-inisiatif, dalam tanda kutip lockdown, itu sampai keganggang bahkan. Jadi, ini semakin mengecil. Semakin mengecil, lalu aktor-aktor di dalam situlah yang harus berinteraksi, dan menetapkan saya, kita akan kemana. Dan satu alasan lagi kenapa saya mengambil municipality, karena akhir-akhir ini saya agak sering terlibat dengan Roll Wallenberg Institute, dan mereka sedang mempromosikan konsep yang namanya Human Rights City Concept. Human Rights City Concept yang di dalamnya, itu benar-benar sangat mementingkan keterlibatan dari civil society. Nanti kita akan lihat apa itu Human Rights City Concept. Nah, kalau kita ambil yang kecilnya saja, mitigation during pandemic for municipality, harusnya menurut PAHO, teman-teman bisa Google, mereka punya guideline tentang pandemi, paling sederhana adalah untuk municipality, itu adalah pertama, build an emergency operation center. dan emergency operation center ini menurut PAHO, seingat saya adalah tidak hanya melibatkan pemerintah, unsur-unsur pemerintah, tapi seluruh unsur masyarakat. Kemudian, regularly assess needs, identify resources, and plan for responses. Nah, ini yang perlu kita, apa ya, perlu kita sikapi sekali, karena kalau kita melihat data kejadian itu semua berubah dengan sangat cepat dalam kondisi sekarang. Jadi, kalau misalnya kita minta, oh ya, plannya seperti apa ke pemerintah, yang biasa merencanakan sesuatu itu dalam jangka panjang, itu mereka kadang-kadang agak gelagapan. Karena mereka terbiasa rencanakan di awal tahun, lalu rapat-rapat-rapat, lalu kemudian launching satu program, lalu itu akan berlangsung selama satu tahun, di akhir kita evaluasi. Nah, kata itu, tinjak dimiliki oleh aktor yang kita sebut pemerintah. Padahal sekarang semua itu harus cepat. Hitungan, not even months, mungkin minggu, hari, bahkan jam dan detik mungkin. Nah, setelah itu implement the responses. Setelah di-assess, di-implement, dan prepare for community recovery. Ini mitigasi yang sederhana dari tingkat municipality atau kota atau kabupaten atau level itulah di kita. Nah, bagaimana saya mereflesikan ini dengan kegiatan saya terakhir-terakhir ini? Human Rights City Concept. Ini adalah sebuah konsep yang dipromosikan di seluruh dunia, dimulai dari Gwangju di Korea, karena waktu itu mereka juga punya sejarah yang mirip dengan kita, mirip Trisakti. Jadi, gerakan kemanusiaan yang dimulai dari universitas juga. Dan mereka punya sejarah di mana, bahkan di universitas di Gwangju itu ada satu museum yang merekam pahlawan-pahlawan kemanusiaan itu. Dan kami waktu itu ketika berkunjung ke sana berpikir, coba ya kita punya museum kayak gini buat Trisakti. Jadi, foto-fotonya, ketua BEM-nya itu ada semua di situ. Anyway, Human Rights City Concept ini sebenarnya sederhana. Bahkan mungkin bisa jadi sebuah sudah dilaksanakan. Ada tiga prinsip utama yang ada di situ. Pertama adalah analyze. Ketika sebuah kebijakan itu diformulasikan, harus ada proses analisis. Jadi, itu nggak turun dari, kayak Kang Ade kalau lagi minum kopi tiba-tiba dapat ilham mungkin gitu ya. Jadi, harus ada proses analisanya gitu. Nah, prinsip yang penting itu adalah no one left behind. Nah, mungkin Mbak Rani bisa setuju dengan saya, ini yang sering menjadi kelemahan kita gitu. Banyak sekali ketika kebijakan dibuat, maka banyak yang left behind. Terutama misalnya kalau kita bicara tentang kelompok perempuan, kelompok disabilitas, atau kelompok-kelompok yang termarginalisasi lainnya. Nah, Human Rights City Concept itu menuntut bahwa kota, pemerintah kota harus memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan. Sehingga analisis sebelum kebijakan itu diperlukan sekali. Kemudian, participatory decision-making process, bahwa setiap key groups itu harus terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan itu. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Oke, dan terakhir adalah apapun yang dilakukan, kebijakan apapun yang diformulasikan dan diimplementasikan, akhirnya adalah tujuannya untuk mengempower. Jadi, apa, self-help-nya itu tadi, tidak hanya, kalau sekarang kan kita masih tahap ini ya, kita masih tahap memberikan bantuan, memberikan misalnya paket sembako. Saya setuju bahwa itu yang saat ini diperlukan. kalau kita bicara tentang bukunya Mas Bob, Profesor kami, Almarhum, yang juga berasal dari UGM, beliau menunjukkan bahwa kalau kita bicara tentang civil society organization, itu ada tahapannya, ada first generation, second generation, third generation. First generation itu yang lebih charity, jadi dia ngasih bantuan sembako, dia ngasih jasa, dengan asumsi, masyarakatnya sedang tidak mampu untuk itu. karena kalau sekarang kita ajak orang-orang, mari kita demo, ya orang dengan perut lapar itu tidak akan mau. Atau mungkin sebaliknya, justru dengan perut lapar itu malah termotivasi, saya juga tidak tahu. Cuma, intinya adalah penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Tapi, what's the end? Maka harus ada yang memikirkan, what next? Lalu bagaimana mereka akan survive? Nah, ini yang kegelisahan saya akhir-akhir ini, dan juga karena semester ini mengajar dua kelas NGO, di S1 dan S2, belum terlihat, atau mungkin belum muncul ya, mungkin ada, tapi belum terlalu muncul ke permukaan, bagian-bagian dari civil society, dari akar rumput, yang sudah mulai memperhatikan ke arah situ. Mungkin karena konsentrasinya masih ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya karitatif. Karitatif dalam arti memberikan bantuan. Tapi, untuk yang berpikir, apa yang bisa kita lakukan? Karena ini kan kita kayak berpacu dengan waktu ya. Jadi, di satu sisi, kita butuh memberikan bantuan, tapi di sisi lain ada esok hari yang perlu kita siapkan. Lalu, dengan konsep seperti itu, maka saya meminjam gambar ini. Saya nggak tahu apakah teman-teman mahasiswa masih familiar dengan buku Where is Wally, yang mencari seseorang di keramaian, orang yang bergaris-garis merah putih, merah putih. Nah, sekarang ini kelesetan dari Where is Wally, yang robot itu. Jadi, silahkan mencari Wally-nya di mana. Tapi, pertanyaan saya adalah, Where is the civil society? Jadi, di tengah hirup pikuk yang sekarang ini, civil society itu ngapain? Harus ngapain? Dan mereka ada di mana? Karena, saya dapat pertanyaan dari kelas NGO saya, Mbak, lalu NGO kok kayak nggak kelihatan ya Mbak? Yang kelihatan itu ada yang lain, nanti di akhir kita lihat. Jadi, malah-malah nggak terlalu kedengeran. Nah, saya agak bingung jawabannya gitu. Siapa tahu dari forum ini bisa muncul, di mana civil society-nya, di mana grassroots initiatives-nya, nanti saya bawa ke kelas saya minggu depan. Oke, menurut saya, social distancing shouldn't be policy distancing. Jadi, walaupun kita sibuk sekarang dengan membantu, inisiatif banyak sekali, tapi ada yang perlu dijaga juga, bahwa ada policy yang tetap harus kita pengaruhi. karena kalau tidak, dampaknya di depan nanti. Kalau misalnya, nausubila minjalik ya, tapi kalau misalnya ternyata pemerintah kita menyiapkan policy yang picok dengan kondisi sebenarnya, kondisi kedepannya, bahaya. takutnya nanti malah memperburuk kondisi kedepan. Lalu, tadi Mbak Rani juga sudah menyatakan yang dari sebelum gambar rizomanya, atau di rizomanya kayaknya sebenarnya, Mbak, siapa saja aktor-aktornya yang terlibat. Saya coba identifikasi tidak sebanyak yang tadi, tapi ada NGO, ada philanthropic foundation, ada faith-based community organization, ada academic institution, bener, Mbak, universitas kami juga bikin hand sanitizer, bikin masker, itu yang bisa dilakukan juga. Health condition related community organization. Ini paling tidak yang agak muncul akhir-akhir ini. Nah, sebenarnya, ada yang namanya tapic framework. Ini tapic framework memang khusus untuk bidang kesehatan, biasanya. How municipality and civil society can interact. Pertama adalah, jadi, jalurnya, kira-kira gimana nih interaksi di antara pemerintah daerah dan civil society. Pertama, transparency. Encourage civil society to identify important decision and opportunities. Saya bisa katakan, karena kami juga berinteraksi dengan pemerintah daerah di Bandung, mereka juga bingung. Saya tidak tahu di daerah teman-teman seyakin apa mereka dalam menghadapi kondisi ini. PSBB, kalau kita lihat berapa proposal PSBB yang ditolak oleh pemerintah pusat. Karena paling tidak dananya tidak mencukupi. yang diterima pun, saya bisa katakan bahwa mereka rencananya itu tidak bulletproof, tidak failure proof, masih ada kemungkinan gagal. Karena mereka sementara juga tidak terbiasa dengan kondisi ini. Karena kalau sebenarnya ada satu diagram lagi dari WHO, bahwa seharusnya akan lebih baik lagi kalau setiap pemerintahan itu sebenarnya sudah punya konsep mitigasi bencana seperti ini. Yang sayangnya tidak dimiliki oleh semua pemerintahan kota. Salah satu peran civil society adalah mendorong transparansi. Untuk bisa jadi transparansi teman-teman mungkin sudah lihat di berbagai dia sosial bahwa dituntut ini data yang sebenarnya mana? Data yang real itu mana? Sebenarkah segitu? Belum lagi IDI ikutkan. IDI ikut mengatakan bahwa oh sebenarnya lebih dari itu. Nah mendorong transparansi ini diperlukan supaya dapat diidentifikasi keputusan seperti apa yang perlu diambil. Kemudian accountability. Accountability jelas seperti tadi bahwa siapa yang perlu ditarget. Sudah ada muncul pembicaraan bahwa jangan lewat RT bantuannya nanti yang dapat keluarga-keluarganya aja. Itu sudah ada. Yang lucunya lagi saya baru dengar dari rekan-rekan di sini di Bandung ada yang tukang posnya sudah datang bawa bantuan malah disuruh pulang sama warganya. Nggak ngerti itu gimana. Nanti saya kayaknya perlu cari tahu lagi apa yang terjadi. miskomunikasi kayaknya. Jadi accountability itu civil society yang bisa jaga. Karena saat ini pemerintah nggak terlalu memikirkan itu karena mereka dikejar dengan waktu juga. Partisipasi affected groups are able to participate in decisions. Apalagi dengan kondisi di mana semua harus ada di rumah. Harusnya civil society yang bisa mencarikan cara bagaimana suara itu suara mereka yang terdampak itu benar-benar sampai. Jadi karena kan civil society idealnya adalah fungsinya voicing the voice of the voiceless. Menyuarakan suara dari mereka-mereka yang tidak bersuara. Yang belum punya suara. Integrity MONEF tentu saja. Harus diawasi. Uangnya dananya sumbangannya itu nyampe nggak? Beberapa waktu yang lalu rektor kami menyerahkan bantuan kepada pemerintah kota. Dan itu diliput lalu saya sempat berpikiran sempat kepikiran saja itu gimana ya mekanisme selanjutnya? Setelah itu dikemanain itu bantuan. Pertanyaan seperti itu perlu dipupuk supaya tetap ada yang bertanya apakah apa yang saya berikan itu memang nyampe. Lalu policy capacity peak C terakhir adalah policy capacity civil society can contribute with research and information at a low cost. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada survei-survei yang bermunculan di WAWA grup mulai bertanya bagaimana hidup Anda terdampak. Cuman terus terang saya sekarang lagi mau mencari data tentang industri apa saja yang terdampak dari krisis ini untuk kota Bandung saja. Saya tidak tahu nyarinya di mana. Mbak Sylvie 3 menit lagi. Oke. Saya mau kasih 3 menit terakhir saya mau kasih gambar ini. Mungkin teman-teman kenal? Kang Ade kenal mungkin? Saya tidak kenal. Kang Tirta Pak Tirta pasti kenal. Ada Nikita Mirzani ada Rachel Fainya mungkin teman-teman yang milenial lebih kenal. Ya itu benar-benar. Saya kasih judul The Emergence of Not So New Actors jadi kalau biasanya kita melihat akar rumput itu adalah mereka yang aktif benar-benar di di tengah masyarakat sebagai apa ya sebagai provokasi mereka juga mulai loh aktif belum lagi kalau kita bicara ini mereka juga mulai aktif bahkan dengan power yang lebih besar jadi kalau kita bicara eksistensi apa akar rumput gerakan akar rumput should we consider these people as competitor itu must kita tutup di situ terima kasih kemudian 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 tunche dan kemudian kemudian Terima kasih.